R matinya berapa di... KAC-KAC, iya, ya, KAC, ID. Lu berapa? Kita sekarang menuju 60. 40 buatkan. Cocok. Iya, bro. Cocok. Lebih besar income mana? Regulercah, sekulerkah, atau yang sekarang? Ya, jelasnya keuler dong, bro. Pake nasa, pake tinggal. 40 orang, halo. Kalau biasanya, gembalakan sesuatu orang yang dihormati. Ini seseorang yang dibully bro Ya ini juga Salom 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 Kabupan aja lah kita bro Gue udah bilang biar cepet kan gak percaya Coba Kak Marsya kalo misalnya mau dipromosi juga di kapal disuruh nungging Kak Marsya Kak Marsya mau nungging gak? Jangan gitu pertanyaannya ya Tapi mau gak gak? Halo semuanya Sobat Brave Talk Emang kenapa namanya Beda-Beda sih? Emang apa biasanya ya? Bravers Lu setiap apps Beda-Beda manggilnya Kebanyakan channel Sobat Kristen Kebanyakan channel Sampai lupa gue Tapi ya hari ini ya Kita udah resmi dapet AdSense ya Yoi akhirnya kita dapet duit sekuler nih Dari orang-orang berdosa kita dapet duit Berdosa sih? Ya kan yang nonton orang berdosa Kita aja dosa Jadi kita dapet duit dari orang-orang berdosa Kita juga mau ini ya kasih good luck dulu Buat yang abis pamit deh Ah iyalah Mas Niko semoga Ya gak apa-apa juga sih Supaya tetep jadi berkat ya Tapi gue juga happy dengan episode terakhir kita Yang sebelumnya itu yang Sama Niko Oh yang Cafri Ya komentar-komentar lumayan 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 Kasian ya Mentolol Ini mentolol sih kayaknya Daripada kasian Cuma mau baca aja kayak Hiburan Hiburan Saya suka sih Lihat-lihat baca-baca komen-komen gitu ya Suka banget Hari ini kita tidak membahas tentang chat free Ya hari ini kita santai-santai dulu ya Ya kita santai-santai Karena kita orang yang berasal dari dunia entertain Ini bukan Bu Celi Iya Bukan Kenapa ketawa Ada masalah apa Bagus filmnya Bu Celi itu Menurut gue Bukan Bu Celi Karena kita kedatangan adalah mantan pemain FTV Wow Pada masanya Pada masanya Tolong judul-judulnya Gak ada sih Ada filmografinya gak sih Tolong kamar saya kasih tau judul-judulnya Biar lu cringe sendiri Ayo coba Iya judul-judulnya Mungkin ya temen-temen juga gak akan tau Kalo gue kasih tau ya Tidaknya Geli aja Ada ada Tiga setengah wanita Yang pasti gue gak bukan setengahnya Tiga setengah wanita Tiga setengah wanita bro Anak gudang Kan gak tau kan lu Ini yang muda lah Anak gudang Anak gudang Kisah cinta dari orang yang akan jadi gudang Iya Itu anak yang suka nge-band tapi di gudang Waktu itu gak laku kita buat barunya Neo anak gudang Cuma ada neonya doang Terima kasih Konsep kalo gak laku Terima kasih Tau juga kan Karena gue taunya sebetulnya Kamar Syed tuh Adalah pemain FTV dulu Sebelum sekarang Yang ketemu di FVP Dan di Reels Yang ngomong di depan kamera Memberkati anak-anak muda sekarang Karena dulu Taunya itu dulu Iya 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 dulu Tapi sebelumnya gue belum FTV dulu pada awalnya Dulu di musik dulu gue Nah tiba-tiba kejeblos disitu Gue juga gak ngerti tuh Tiba-tiba ada yang nawarin aja Dan ini lucu ceritanya Jadi Temennya bokap tuh Kerja di RCTI dulu kan Nah abis itu Gue lagi seru-serunya main musik Eh disuruh casting Gue males banget Main Film gitu kan Males banget gue Akhirnya karena dipaksa bokap Karena gue anak yang taat ya Sama orang tua ya Dengar-dengaran akan orang tua Akhirnya gue casting Males-malesan bro Gue castingnya males-malesan beneran Eh keterima lo bro Tiba-tiba keterima gue disitu Ternyata yang dicari emang Karakternya males-malesan Gitu Kayak vokalis elemen ya Oh iya iya Tapi drum kan mainnya kan Main drum Main drum dulu Kalau gak vokalis kayaknya Memang gak sependul itu Kalau gak vokalis Iya sih Bisa kan gitu kan Vokalis kan Drummer juga banyak tantangannya Oh iya Memang iya Banyak Tapi kan drummer lebih ke introvert Di belakang Siapa Siapalah aku Biaran vokalis yang maju Getoknya di belakang Paling kalau mau gombal Buat kamu Cuma gitu doang bro Masih jalan tuh tahun 80-an tuh Iya 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 Tolong sekarang sih Kayaknya udah kurang ya Waduh terima kasih Dulu tapi Giringin siapa biasanya? Dulu tuh Edition of Player buat Elo Waktu album pertama Dia ada Oh itu drumernya berarti Iya 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 Terus Abis itu kita pernah Indonesian Idol Zamannya Rini Kalau gak salah Jermannya Rini Abis itu Once Pinkan Mambo Pokoknya Edition of Player Oh sebelum Once Yang ada di Sebelum Once masuk PDI berarti ya Sebelum Tapi boleh cerita sedikit gak kak Pokalaman yang sama Pinkan Mambo Wah Kebetulan lagi kan Lagi seru juga nih Lagi seru banget Lalu gitu kan Sebenernya orangnya dulu Kayak gitu gak kak Aneh gitu gak Kayak gimana Pinkan Mambo yang mana Gak tau ya Sama Maya STAT pernah ada Iya Bonjopi juga Dia bertiga bikin trio Gak ada 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 Emang gimana tuh dulu Gimana nih Pengalaman sama Pinkan Mambo Dulu emang dia ceria banget sih Emang dari dulu emang ceria Sampai sekarang sih Sampai sekarang Gak ada persona bikinan lah ya Kalo sekarang Gak tau Kita juga Gak tau kalo gitu Masa beneran sih Emang berarti Lain dong Gak tau Gak tau Gak tau Gak tau Gak soalnya gue pernah dateng Ke satu gereja Yang ada Pinkan Mambo nya Kesaksian Dia cerita Dia pernah menolak job Untuk hadir di Gereja apa gitu Gue lupa Nominalnya itu Dia bisa beli soto Tapi Mangkoknya kolam berenang Gak tau Jadi gue bisa berenang Dikuasa Lu bilang buat apa ya Lu mau Mau berapa Emang udah unik dari dulu Lucu ya Pemikiran Wild ya Iya Tapi kalo misalnya kita liat Sebutnya kalo misalnya liat Instagramnya dari Kamar sih ya Lebih bahasnya ke arah kasih Kasih atau relationship gitu ya Betulnya Iya Kala relationship sebetulnya sih gue Oh lebih ke relationship Relationship sama hati biasanya Setu-setu hati Apa maksudnya hati Permasalahan hati Manusia kan biasa Ada banyak permasalahan hati tuh Misalnya Cewa Habis itu Berontak Dan gitu-gitunya lah Gak pernah puas Gak pernah Gak ngerasa diterima Mereka orang lain Gitu-gitu Dan itu pernah ada di anda semua Iya pernah loh Iya 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 Bisa bahas itu Bisa bahas itu Iya iya ke mereka semua Tapi Kamar sih udah tua banget sekarang ya Lumayan bro Tiba-tiba 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 lagi ditanya sama Jocan Lu tau Marcia Manopo gak Kayaknya gue gak tau Gitu gue bilang Karena gue belum ngecek Terus pas gue liat mukanya sekarang Oh ini sering gue tonton nih Di SJTV jaman dulu nih Iya kan Kayak di FFB Yang tayangnya tuh jam 11 malem Gitu tau gak sih Nah gue sering liat nih Kok tapi sekarang tua banget ya Iya bro Lu bayangin aja deh Mayan 2002 FFB Iya 2002an Kita masih berapa dong 7-8 tahun Terus gue abis googling lagi Iya nih dulunya gue liat nih Kamar sih ini Sekarang gue kayak pendeta ya Satu-satunya Satu-satunya hal yang masih terkenal dari Kamar sih Sekarang namanya Manoponya Bener sih Bener-bener Selalu ditanya itu Selalu ditanya gitu ya Tapi pasti satu keturunan dong kak Kalau udah ada Manoponya ya kan Iya iya Gue maunya sih gitu ya Saudara Supaya gue ada kebanggaan gitu ya Saudara yang kemana Manoponya Iya tapi Kamar sih udah tua banget Makasih ya bro ya Tapi gak apa-apa Emang pendeta kan harus yang agak tua-tua gini Biar didengerin Iya 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 Mikrofonnya mas Andre nih Iya nih Kalau kok Andre ini kurang tua Kurang tua ya Kenapa? Kurang ubanan Lu harus ada ubanan-ubana dikit lah kok Kamar sih tuh ubanan sampe kejenggut tuh Iya loh Kamar sih lu berapa sih sekarang? 41 gue 41 Iya Tuan nih nih bro Tuan kok Andre ya? Iya bro Wah emang beda Tapi buka luksnya muda Iya muda ya Lu pake apa kan skincarenya? Formalin 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 4-3 kok 4-3 ya Enggak kok Andre ini dia Jadi untuk awet muda tuh Memang sering lah Bergaul dengan perempuan kak Wah gitu ya Di luar Cimeyer tau ini Ini cuma di podcast ini eksklusif ya kok ya Menggunakan uang jemaat Uang jemaat jelas Mari kita berdoa sudah Tapi kak Marcia kenapa akhirnya fokus lu tuh ngomongin relationship, ngomongin hati Dari begitu banyak isu di anak muda sekarang Kenapa lu akhirnya memilih Spesifik isu itu gitu Karena gue liat orang yang dateng ke gue Itu biasanya ada isunya itu Dan dulu gue juga Isunya seperti itu Karena dulu bokap gue kan anak band Dia drummer Nyokap gue Oh drummer juga Drummer juga Dia dulu Dulu bandnya The Rollies namanya Oh Gitor Rollies Lo lebih tau Gitor Rollies dari gue kan? Oh iya Nah jadi pas itu gue ngerasa Memang dulu bokap sibuk sama kerjaannya Rocker kan dia kan Nyokap gue juga beda agama dulu mereka nikahnya Jadi ya gue ngerasa kurang Kasih aja di rumah gitu Nah pada akhirnya Sampai singkat cerita Berutubat gitu ya Nah Ada anak-anak juga yang ngalamin hal Kayak gue Dibuang sama orang tuanya Karena dua orang tuanya itu drugs Jadi dia dikasih ke Eyangnya Sampai dia pahit banget Ada juga yang LGBT Ada juga yang Broken home Narkoba dan semuanya gitu lah Itu yang bikin gue Ngerasa Kenapa ya? Padahal potensinya mereka Sangat besar sekali gitu Dan ternyata Pas ditanya Pas didampingin Pas ngobrol Memang ujung-ujungnya Mereka permasalahan hati sih Sebetulnya Ngerasa gak diterima Ngerasa dibuang Ngerasa ditolak Pengen pembuktian Dan lain sebagainya Dan itu yang makanya Setiap orang yang datang ke gue Mereka selalu Ngomonginya tentang itu Itu yang bikin gue Terus berbicara tentang Masalah hati ini Berarti emang Apapun akan permasalahannya Memang akarnya Akar awalnya tuh hati Iya Pasti hati Termasuk LGBT Ada sesuatu Iya Pasti ada Gimana Kepahitan dia Mungkin kepahitan Kebanyakan yang gue layani itu Kepahitan sama orang tua Terutama bokap Mereka kepahitan sama itu Nah Hati manusia kan Licik banget ya Bro ya Licik Nah dari empat ini Yang gue liat Ujung-ujungnya cuma empat Penerimaan Habis itu mereka Kenyamanan Habis itu Power ya Sama Sama-sama Kontrol Itu empat itu Yang akarnya Sehingga itu Bisa Keluarnya itu Berbagai macam Hal-hal yang mereka lakuin Jadi lu tuh gak percaya Kalau LGBT itu Turun dari genetik Gue gak sih Kalau gue ya Enggak Gue gak Berarti kalau misalnya Anak 8 tahun 7 tahun Udah mulai Bebancian gitu Iya Kenapa kira-kira akar Karena ada Karena ada banyak Ada banyak kan Sekarang udah SD Bukan gue tentunya Iya kan Maksudnya ngomong Lu kan mau nikah Melaki juga Tahun ini Kita layanin juga Susah loh Cukup sama cenggot Kelapa ya Kemeran MTV Maksudnya Gue tuh ada Ada beberapa Kenal sama orang Yang memang Dia tidak punya Masalah sama orang tuanya Gak punya kepatan Sama lo jenis Atau sesama jenis Tapi emang Terus-sala dia bakal Bukan bakal Maksudnya dia akhirnya Memutuskan untuk jadi Seorang LGBT Iya Nah maksud saya adalah Disini apakah Ada hal lain selain hati Yang menyebabkan Dia itu seperti itu Yang gue temuin ya Ini yang gue temuin Yang lain gue gak tau Yang gue temuin Kebanyakan Masalah orang tua Nah yang Yang Di lain itu Ada juga yang gue temukan Adalah dia Coba-coba Jadi dia ke luar negeri Kuliah Habis itu Ngetah kenapa Disana kan bebas banget ya Liberal banget Habis itu Ada temennya mungkin yang 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 gay gitu ya Demi letek Bisa jadi Berarti coba-coba dateng Ini Ada cewek Ada cowok Coba-coba dipeluk dulu Dicium Terus lama-lama Ah selama risih Tapi karena Terus Dilakukan itu Pada akhirnya dia ngerasa nyaman Kok nyaman ya Gitu Kok seru juga nih Gitu Gue jadi Jesua Enggak Dia enggak Dia enggak Jangan-jangan Oh jadi menurut lo tuh Sebenernya itu bisa di estafetkan gitu Kayak Misalnya dia normal nih Gue gay gitu Terus gue coba cium Gue Sepertinya geli Cium dia Tapi misalnya gue cium-cium dia Dia Bisa jadi gay gitu Menurut lo Bisa-bisa Gue kalo lagi juga milih-milih Kali Gama-mama lo Gue kalo lagi Bisa-bisa Bisa bro Bisa bro Dan banyak Lingkungan berarti kaya Lingkungan Lingkungan Itu faktor lainnya Faktor lainnya Ada juga yang cerita Temennya dia cerita Promosi kerjaan Misalnya di kapal Atau dimana Gitu Kalo dipromosikan Caranya nungging dulu Mungkin juga ya Gue gak tau Itu cuma cerita dari dia Itu hal yang Udah itu jadi bahasa Sehari-hari Coba Kak Mahersia Kalo misalnya mau dipromosi juga Di kapal Disuruh nungging Kak Mahersia Kak Mahersia mau nungging gak Jangan bisa pertanyaannya Tapi mau gak gak Gak-gak 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 Aduh Pak Mahersia gini mah dipukulin Dibukulin juga Dibuat laut Iya-iya Kaptenku sudah mati Sekarang gue kaptennya Gak-gak 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 Baru masuk udah tertolak Aduh Seneng banget tau aja Bro ya Apalagi kan Bisa kacau benar gembala Beliau ini kan Gembala 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 Kembala Gembala dimana sih kak Kita di GBI KC namanya Kingdoms Ambassador Community Sedap ya Saingannya Raja Walil Gak-gak 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 ini cepet bener-bener itu berarti udah berapa tahun? yang menarik karena kita tuh sebetulnya jadi gereja baru tahun 2022 tapi komunitas ini udah jalan 6 tahun bro, 7 tahun kita dari 2017 dulu dari pemuritan, dari komsel awalnya gue ngerintis sama istri gue berdua di apartemen kita awalnya jadi mereka yang tadi yang bermasalah yang dateng ke gue dateng ke rumah, ngobrol gue bilang sama mereka ya lo boleh dateng ke rumah gue kapan aja biar dibilang kakak yang baik, kan penerimaan padahal males gue tapi ternyata mereka dateng setengah 2 kak gue berantem sama orang tua gue kak gue mau bunuh diri, ya maksud gue gak terima ya pasti gue buka rumah gue supaya apa, gue senengnya mereka datengnya ke gue gitu, kalau nanti mereka dateng sama seorang yang ke tempat lain dan mereka juga sama-sama broken, nah itu sesuatu, malah dia jari belu diri ya jangan gitu belu dirinya itu lama paling bagus digigit-gigit tapi capek banget dong kak hampir tiap hari berarti hampir tiap hari dari tahun berapa kak? dari tahun 2017 2017, iya tadi kita mulai dari 7 orang bro dari 7 orang nah yang lucu adalah ada anak yang dateng dari kita berkobatnya di gara-gara main, eh eh gara-gara ikut klub bro, night club night club night club, night club kok nyebutnya night club ya, ketahuan tua ya iya, 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 iya udah gak ada tengah udah gak ada di club bro, di club disco disco, mereka lagi adjojing aduh aduh, aduh, aduh aduh, aduh bener gak statement gue? kak Marsha udah tua ini terima kasih atas kejujurannya ya bro ya iya, iya, iya gue di ujib ke hati gue sekarang iya, iya, iya jadi dari 7 orang tuh dari 7 orang dari 7 orang itu ada satu yang memang dia bener-bener istilahnya hancur banget gitu ya kan dia bilang gue udah dosa apa yang gue gak lakuin kak, semua udah gue lakuin malah sombong dia malah sombong semuanya udah gue lakuin tapi gue capek dan akhirnya kita dampingin eh akhirnya yang serunya adalah minggu depannya dia ajak temen-temennya 7 orang jadi 14 jadi 14, iya, iya, iya jadi 7 orang lebih kayak MLM ya kalau 14 jadi 28 abis itu kan gue langsung bilang jadi kalau untuk masa depan kamu harus atur gitu kamu mau kapal mesir kak, tapi ngumpulin 7 orang pertamanya tuh konsepnya tuh kayak gimana sih kak kan belum punya gereja belum punya apa-apa terus ngumpulin mereka tuh gimana kak dulu kan gue pelayanan awalnya di sebuah gereja lain gereja lain ya nah abis itu gue pemain musik masih main drum pada waktu itu tuh di gereja juga karena kan gue senengnya main drum sebetulnya nah abis itu pas main drum kalau gue pikir ya karir pelayanan drum gue udah cukup oke bro karena kalau hamba Tuhan itu pergi keluar negeri gue pasti diajak oh iya ring satu nih gue jadi tangan-tangan salah satu bangita lah ya aduh bro kadang dia yang counseling ke gue enggak 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 bener-bener 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 iya-bener jadi gue sering diajak keluar negeri rekaman diajak jadi buat gue waduh nyaman banget nih gue sampai suatu sisi gue ngerasa kok gue kayaknya main drum buat gue doang ya gitu ya layanan kok buat diri gue ya tapi gue gak ngerasa full disitu gak tau kenapa ternyata tiba-tiba gue diingetin tentang bukan buat gue sendiri hidup gue buat orang-orang juga buat anak-anak muda juga jiwa-jiwa nah itu yang akhirnya gue mulai merintis komunitas disitu oh iya eh gue daripada gue main drum cuma untuk kesenangan gue sendiri main drum buat gue sendiri puas-puas sendiri kegelisahan itu yang pada akhirnya gue lakuin untuk jiwa-jiwa itu nah akhirnya gue bilang ke gereja gue yang lama gue pengen bikin komunitas nih oh iya disupport sih dia komunitasnya ya disupport nah terus nah itu dia gue juga bingung tuh pertama mulai dari ini di luar yang tujuhnya yang tadi ya pertama dimulai cuma 4 orang terus tiba-tiba minggu depannya langsung melonjak 12 orang terus minggu depannya lagi langsung tanjak 20 orang itu berarti dari gerejanya dulu tuh dari jemaat jemaat gereja berarti ya dari ada jemaat gereja ada yang bukan dari instagram juga waktu itu dateng 20 orang dateng lagi 25 sekitar segitu nah disitu lalu gembala gue bilang siap ini kecepetan nih ininya growingnya karena disitu tuh di rumah itu 12 pecah 12 pecah 12 pecah kalau kecil ya kalau kecil jadi kalau ini udah ke kegendutan tapi waktu itu gue ngerasa bahwa ini baru eh baru 3 minggu kalau dipecah juga gue bingung siapa yang ngelit ngelit disitu nah akhirnya gue ngobrol 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 ya namanya kita harus di satu rumah harus nurut sama rulesnya rumah itu ya akhirnya setelah gue ngobrol ngobrol katanya gak bisa yaudah gue izin pamit yaudah aku buat ini di luar ya gitu aku buat ini di luar dan boji Tuhan gembala gue doain gue support gue gitu jalur indi nih berarti jalur indi bukan major label jalur mega jalur patah lu orang jangan terpaksa lu orang orang indi ya tidak apa-apa lah tolong lah berarti ya tolong ya makasih lu udah dapet AdSense kan huji Tuhan nah dari situ gue pamit kan ke anak-anak yang lain tapi gue gak ngajak-ngajak sebetulnya gue pamit gue cabut ya gue ada panggilan baru nih untuk rintis komunitas ini berarti kan Marcia udah gak pelayanan lagi? pelayanan main drum situ? udah gak udah gak jadi sekalian cabut-cabut semuanya tuh udah anak-anak sih belum cabut tapi pas gue cabut nah ada beberapa yang kak gue ikut lo deh kak gue ikut lo nah dari situ lah kak gue ikut lo nah yang ikut itu tujuh orang yang tadi baru sama-sama di apartemen ngerintis pemuritan bagi hidup nongkrong traktir mereka bayarin mereka sedih sih dan akhirnya bukan seneng sih gitu tapi sulit ya bayarin edakan disitu nyaman tapi ya akhirnya ya ya itu mereka ajak temen-temen apartemen gue gak cukup bro cuman 32 meter persegi gak cukup jadi akhirnya kita pertama kali cari tempat buat ibadah akhirnya 26 Januari 2017 itu awal pertama kali kita ibadah satu komunitas itu di gereja orang di tempat orang kenapa di gereja orang di tempat sendiri di tempat sendiri waktu itu di lote tuh ada tempat di lote shopping di atas dia ada tempat doa kan cuman disitu yang ikut tuh megacar-megacar semua siapalah kita ini Casey apa ini gak ada di perhitungan ini karena ambasador sebenarnya ya iya gak diterima juga di ambasador jadi gue ke lote tapi puji tuannya gembala gue itu dia bilang dia salah satu apa ya sebutannya ya pendamping lah bukan pendamping ya apa ketua disitulah nah akhirnya dia yang dia yang yaudah deh nanti aku coba bilang ya sama lote ya kamu masuk ya udah gue masuk disitu akhirnya gitu sampe hari ini gue juga full timer ya berarti hitungannya ya sampe hari ini hari ini ya full timer gue ya ya berapa sih followersnya Kak Marisa coba sih coba tuh udah ada red card kan ya pasti ada dong gimana tapi kalo misalnya kita ngomong red card ya kalo income nih kita ngomong income lebih besar income mana reguler kah sekuler kah atau yang sekarang ya jelasnya keuler dong bro pake nasa pake nasa 40 orang halo salom 40 orang kalo jemaatnya 9 naga juga gak apa-apa iya gimana lu nah ini jemaat kita sesuatu nah itu itu struggles tersendiri sih cari hati iya iya lu kayaknya udah jarang dapet temen curhat ya Kak makasih lu ini brave talk ini karena selalu curhatin ya iya iya 40 orang 40 orang dan di tempat gue juga kalo biasanya gembala kan sesuatu orang yang dihormati ini seseorang yang dibully bro ya ini juga aduh salom 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 kabung aja lah kita bro gue udah bilang biar cepet Kak gak percaya sama jadi kalo ada kelakuan pendeta-pendeta yang agak melenceng kita sebutin kelakuannya tapi kita gak sebut namanya kita sebutnya Andre aja iya iya paling laku aja tuh pokoknya paling bencata Kak oke Kak Marcia orang kan gampang membayangkan bahwa oke lah bikin gereja 40 orang kayaknya lu duitnya banyak deh bisa bikin gereja kecil gak ada strugglingnya gitu ya nah sebenernya Kak Marcia dari masa transisi sebelum akhirnya bikin gereja pasti kan ada strugglingnya udah gitu udah gak berkarir juga lagi di entertainment kan milih pelayanan sorry bukan udah gak berkarir udah gak dipanggil udah gak dipanggil sesuatu yang berbeda udah gak laku berbeda keputusan sama diputusin tuh udah awal gue tadi sebenernya gak pengen jatuhnya mencek ke Marcia cuman gak udah berserah banget temen-temen gue harus brave banget soalnya ya gak brave varian gak lagi brave varian gak varian apa yang namanya struggling gimana sih Kak maksudnya struggling dari keluar pelayanan udah gak dapet gaji PK lagi kan gede pasti megacart juga kan abis itu akhirnya thriving coba bikin gereja sendiri dan dari musik loh maksudnya lu pernah gak liat orang yang main musik di gereja turun buat ngelitku ada gak nico ada ya ada nico multi talented kamaruan ada ya jarang tapi kan liatannya ya ya kalo yang kayak kamar saya gini jarang lah kenapa bisa begitu Kak jadi tolong lah tolong lah kesian lebih kesian gue nih iya emang seragos banget sih apalagi bukan dulu di entertainment tuh sesuatu kan di entertainment berapa tahun sih Kak jadi totalnya waduh gue dari SMP kali ya SMP sampai sampai gue kuliah sampai gue kuliah sampai kuliah iya ini cukup lama juga disitu dan itu loncat-loncat tuh musik host FTV sinetro dan lain sebagainya apa yang bikin Kak Marcia gak kepake lagi ya kira-kira di entertainment ini gue juga bingung bro ini gue heran nih nah ini gue heran beneran karena waktu itu tuh justru kan penghasilan disitu kita udah cukup bagus gitu ya buat gue ya walaupun memang ya kalau dibilang kelasnya kelas papan papan liga dua liga dua liga dua liga dua tapi sesuatu disitu bro buat gue sesuatu buat gue cukup lah nah ketika dipanggil pelayanan itu itu juga sebetulnya kaget gue jadi waktu itu gue sama Sinta tuh istri gue kita lagi sama-sama ada acara namanya weekend list net di TTV itu acara jalan-jalan tuh Sabtu minggu udah gitu stripping kan buat gue itu sesuatu yang wah pemasukan double nih buat gue sama Sinta nih terus kita bangun satu tahun dua tahun tiga tahun nah pas tahun ketiga justru ratingnya lagi naik-naiknya bro ratingnya lagi naik-naiknya dan gue ngerasa wah akhirnya apa yang kita bangun berhasil nih tapi entah kenapa di tahun ketiga itu tiba-tiba pas kita nonton ada satu episode yang bukan kita nah kok udah mulai ada pilot baru nih iya 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 kok bukan awalnya kok lucu banget iya 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 syuting-syuting stripping pas tayuk bukan dia ada apa ini iya kira lagi break iya lagi break kan dulu twitter ya waduh udah mau nungguin kamar Sia Kasinta nih di weekend list waduh udah mau nungguin pas liat loh bukan saya kaget juga gue kaget juga kaget juga dan akhirnya entah kenapa tiba-tiba di cut aja tapi kan kalo gak tau kan lu orang film ya kalo orang TV kan emang suka gitu ya tiba-tiba cut langsung di cut langsung di cut gitu dan itu kita harus terima nah disitu gue pikir masih ada Sinta Sinta tuh dulu dia sinden OVJ dulu istri gue iya 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 pernah liat lebih tau istri anda daripada anda masa lo liatnya gue agak seren bro iya 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 nah habis itu gue rasa oh aman ini soalnya kan strippingnya OVJ lagi artisnya bagus-bagus prime time masih aman lah jadi gue bisa tetep pelayanan gitu kan nah pada akhirnya entah kenapa bungkus bro sempet bungkuskan OVJ panik lah gue aduh gimana nih udah say yes lagi untuk full time untuk bangun pelayanan ini setelah itu gue coba casting casting gak ada yang mau bro ada yang Kompas TV kita ada acara jalan-jalan nih buat gue gue 8 tahun jalan-jalan nih boleh juga nih oke siap casting ya casting Marsya jadwal kosong 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 banget kosong banget bisa aman nih siap ya nanti kita panggilnya siap gak dipanggil-panggil hilang tanpa berita sampai sekarang masih nungguin udah jambutan aduh itu mah berarti bener-bener kayak Tuhan aja karena maksudnya untuk tampang tampang juga ganteng cuman tuh aja kan masuk gue sekarang ada marketnya loh ada marketnya ibu-ibu gitu kan sekarang mungkin oh iya ibu-ibu ya iya masa iya singgal aku iya bener itu cukup aneh sih kalau tiba-tiba gak bisa gak diterima casting acara tiba-tiba ganti itu juga itu juga tolong banget sih ketawanya makasih orang-orang mau nonton gue bukan dia maksud gue dan kaget juga ya kaget bro kaget lah apa ini kaget bro gue kira wah gue berjasa buat ini nih wah hancur emang itu kontraknya gak ada kalau kayak gitu ya kontraknya perapa sih per season apa gimana sih kalau kontraknya per episode justru per episode oh berapa bulannya oh berapa bulan aja syuting langsung kontrak syuting langsung kontrak jadi emang per episode jadi bukan satu tahun ya program itu kebetulan per episode iya per episode makanya bisa kaget kapan aja bener iya bener karena kontraknya gak menyalai kontrak iya salah tapi aneh juga loh 3 tahun ratingnya lagi bagus pake ini pasangan tiba-tiba ganti karena yang lebih tinggi lagi ratingnya berarti logika aja gitu kan emang orangnya lebih bagus kak yang baru ceritanya kayaknya iya udah dijawabannya udah dijawabannya tapi gak lanjut acara ilang tuh juga tuh kak gak lanjut gak lanjut gak lanjut karena ada gue kewasa dia menjolimi lu nah itu seragisnya disitu tuh bro jadi setelah gue belum berpikir full timer waktu itu karena gue masih coba casting kan tadi kan sampai akhirnya ibadah itu kita tentuin yaudah lah kita mulai setiap hari selasa kita adain komunitas ini setiap minggu gue udah 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 inilah ibaratnya udah bilang sama anak-anak gitu komitmen oke nah pas gue komitmen setiap selasa itu malah kerjaan masuk bro kurang aja deh my trip my adventure cut bread masuk gimana oh sebelum di Onyoko berarti eh sesudah apa sesudah di Onyoko aku gak tau sebelum sebelum kayaknya oh sebelum iya iya terus abis itu sebelum lah gimana sih lu gimana ya iya juga iya juga gue tau maksud lo terus akhirnya akhirnya waduh ini lewatin selasa gak lewatin kak waduh itu gue mikir juga kalau diatur bisa gak oh bisa kak tapi tetap gak dipanggil lagi terus abis itu masuk lagi ini ya kak ada kerjaan namanya the apartment cocoknya lu juga di apartment iya bro ini pas banget jadi hostnya gue jadi hostnya terus ini tanda tangan kontrak aja dibayar gak oh serius loh iya dibayar 50 juta ah yang bener loh tanda tangan kontrak bro oh iya lumayan nih tapi tetep selasa kena selasa gak kena kak gue bisa izin gak selasa gak bisa kalau ini karantina modelnya wah disitu gue aduh gimana ya ragu 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 tapi pada akhirnya karena gue udah komit disini gue ngambil itu bro akhirnya tetep pada jalur ini jalur pengembalaan ini disitu mulai turun 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 keuangan turun sampai gue inget gue sama Sinta tuh makan daging aja susah bro lu kan orangnya kedagingan tapi masih mending kok daging lu ayam mendingan daging 40 ribu selu lu kan cuma 40 ribu segi lu se ekor gimana lu kok berarti siapa orang tuh punya struggle story berarti lu lebih parah lu lebih parah lu lebih parah lu lebih parah bisa genggak lu lebih parah lu itu iya 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 kalau harusnya nih gini nya cuma memang kena makan daging ayam udah sering lu udah gak pernah ayam nanti gue nanti kencenggak lagi bujis lagi bujis lagi lu masih lebih parah gue ya iya iya hancur kok ada prosesnya ada prosesnya ada prosesnya iya 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 berarti kak malesnya pada saat itu hidup itu bener-bener cuman dari tabungan yang tersisa tabungan yang tersisa malah pelayanannya anak-anak muda bro oh halo iya kan lebih parah lagi kalau pengusaha-pengusaha kan sesuatu ya bro betul iya 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 ini anak muda kak gue pengen jurhat ayo dimana ya di tempat kopi kak di tempat kopi bro gue bayar mula akhirnya ya sudah lah jadi kita nabur-nabur-nabur terus aja kepepet-kepepet tapi ya puji Tuhan pemeliharaan Tuhan sempurna sih gak pernah kekurangan berapa tahun berarti deg-degan nih ya berapa tahun berarti itu 2017 ke dari 2017 2017 kita ke iya 2000 7 tahun something lah ya iya 7 tahun 2019 lah itu seragos itu udah mulai kan keuangan udah mulai menipis kalau lagi butuh makan gimana tuh kak kalau lagi butuh makan kalau gak ada duit begitu iya ke rumah orang tua oh dimakan orang tuanya oh itu gunanya itu gunanya tuh berarti orang tua tuh iya karena ada ini kan anak sirio kan ya ampun yang yatim piatu dari kecil kok astaga iya jadi kan kita kan kalau ngomong apa-apa konteks game kan nah katario ngapain punya orang tua itu mah item early game karena kan karena kan karena anak-anak ini yang punya orang tua ada yang suka ada bebannya makanya mending gue early game doang udah gue juga kenapa anak-anak masih pake itemnya di legend iya juga aduh udah gak efek nih agak gelap ya agak gelap 7 tahun berarti kan 7 tahun tapi abu jutaan ada aja bilang sudah menabur selama 7 tahun apakah terasa tuayannya selama 7 tahun ini terasa apa? tuayannya oh kerasa apa? justru awalnya kan mereka yang masih baru kuliah gitu-gitu kan anak-anaknya kita dampingin kita temenin jadi memang gue tuh pake metodenya metode friendship evangelism namanya pertemanan bangun hubungan jalan sama mereka memang awalnya menabur sih tapi waktu mereka lulus kuliah mereka udah mulai kerja mereka udah mulai apa yang bisa gue kasih buat komunitas ini ya apa yang bisa gue beliin ya buat komunitas ini ya ketika mereka udah mulai kerja nah disitu mulai nuainya tuh wah iya eh kita ibadah gak ada layar gitu oh yuk kita sama-sama patungan beli layar mereka udah bisa beli layar baru layarnya bro belum ada OHP-nya OHP ini bagus projektor oh iya iya oh iya iya oh iya iya aduh kasian banget nih thank you ya kok iya 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 kamu juga gak ngerisain OHP jadi tulis pake speedo oh iya kalau adalah ada pendeta dadakan mili lagu gitu kan iya nah kita juga gitu akhirnya kita beli projektor pelan-pelan nah itu yang gue ajar ke anak-anak kita hargai setiap step kecil yang ada dari komunitas ini jadi ketika ada projektor wey kita udah ada projektor tepuk tangan mereka wey kita udah mulai beli laptop kan udah ada projektor udah ada layar belum ada buat ini ya jadi masih kosong masih kosong gak ada putih aja bro yang penting itu wah ibarat rakit PC rumahnya dulu adik bener adik banget buang libangnya dulu buang libangnya dulu buang libangnya buang libangnya buang libangnya gereja kamarishya itu dibangun oleh jemaatnya berarti oleh jemaatnya dari kita ke kita juga dan itu gak gampang kan maksudnya iya lu cerita kayaknya kan lu seneng-seneng aja gue rasa sangat hancur banget sih ko nah itu dia itu kan maksudnya gereja-gereja kita bukan gereja kita sih maksudnya gereja-gereja sekarang ini sangat menghindari pasal 7 tahun itu kan ya malas lah mereka ngapain sih lain anak-anak muda yang kasih pesemban 2 ribuan lecek 5 ribuan yang robek gitu ngapain gue iya kan terus kamu harus betah banget dari 2017 sampai sekarang masih ngelayan anak-anak muda yang kasih pesemban mungkin belum gede-gede banget gitu iya yang masih kasih 2 ribuan lecek tadi jadi tolonglah yang denger kalau bentuk begitu jadi tolonglah tolonglah tapi buat gue ya dulu jujur jujur from the bottom of my heart i feel like when waktu itu when waktu itu waktu itu kita kayak gak ngerasa aja gitu ada temen-temen yang tapi kan kalian butuh uang ya untuk jalanin ini ya tapi karena kita ngerasanya dari kita untuk kita kita jadi ngerasanya jalan aja ada anugerah ada yang kasih favor disitu pakai tempat itu kita dapet tempat itu 2 tahun gratis bro dan kita bisa yang tadi tuh yang gereja-gereja besar disitu pas gue masuknya disitu gratis gak dipungut bayaran dan kita bisa pakai blok 4-5 jam dan buat gue itu menarik tuh nah disitu kita mulai bertumbuh tuh mulai bertumbuh mulai bertumbuh mulai bertumbuh nah akhirnya 2 tahun kemudian gue mulai challenge buat anak-anak kita jangan disuapin dulu yuk kita jangan disuapin mulu yuk yuk kita nabur buat kegerakan ini dan akhirnya 2 tepat 2 tahun itu 2017-2018 kita pindah tempat yang lebih proper lah gitu kita pindah tempat ke Kuningan Sede ya ke mall juga dan itu juga favor juga sewanya juga agak lebih murah iya dan itu anak-anak jadi ngeliatnya gue ajak mereka untuk mengalami pengalaman yang yang menurut gue supernatural gitu yang gak mungkin ternyata bisa ternyata mungkin gitu cari tempat di Sudirman susah bro mahal-mahal tapi waktu anak-anak muda ini kita ajak yuk kita apa yuk nabur yuk doa yuk dan akhirnya kejadian mereka ngerasa wah Tuhan keren banget gitu kalau bukan karena Tuhan gak bisa nih kita nah itu yang akhirnya buat mereka ayo kak tes gue kak sikat kak sama-sama kak udah deh sampai sekarang nah sekarang udah jadi gereja baru mulai kerasa kalau itu perlu ya kalau itu perlu ya soalnya kita udah mulai sendiri nih bayar gedung bayar AC kerasa deh bagusnya adalah langsung memperlihatkan contoh ke anak-anaknya kan maksudnya inilah cara memang sebetulnya ini lo strugglingnya beneran ada jadi tetep ikutin sampai sekarang kan berarti berarti 40-40 nya tuh deket sama kamar saya semua 95% deket sama gue ya 5% mungkin yang dari luar-luar lah ya ya tapi itu gimana tapi ngomongnya friendship evangelism itu maksudnya berarti berteman aja gitu berarti nanti kamar saya mau 100-200 tentu harus sedekat itu atau gak bisa atau gak bisa 100 berarti gue kalau gue ada sistem matinya kamu mau masa depan ke situ lagi nah itu gue juga udah diamond nih ini diamond nih bisa bisa aduh nah itu itu melelahkan memang memang jalur ini tuh jalur melelahkan bro iya pasti cape banget cape banget makanya gue gak bisa sendiri jadi gue bangun pemimpin-pemimpin yang 10 tahun dibawa gue gitu 10 tahun dibawa gue dan mereka sekarang udah mulai memimpin anak-anak baru yang baru datang 20 tahunan nah dulu tuh kita tuh udah sampai 100 lebih bro udah 130-an anak-anaknya cuman karena komunitas kan bersinergi mereka dari mana aja boleh dateng dianggap sebagai ini sebagai suplemen lah bukan main course-nya mereka jadi udah sangat rame udah seru buat gue itu rame ya nah ada pemimpin-pemimpinnya juga disitu gue bangun pemimpin-pemimpinnya yang ngurus dia ngurus 5 orang dia ngurus 7 orang ada yang ngurus 3 orang gitu-gitu so itu yang buat gue jadi gak kelelahan karena gue dibantu mereka pas komunitas itu ya 640 itu ketika ini rumah keisi ini udah jadi gereja pada akhirnya kenapa jadi gereja karena orang-orang yang setia dari 7 tahun ini mereka yang dari awal ayo kak apa yang aku bisa bantu yang tadi nyicil laptop nyicil proyektor itu yang buat mereka ayo kak jadiin ini rumah deh soalnya itu juga penting buat orang tua kan mereka sekte apa ini sekte apa ini terdaftar gak lagi terdaftar gak apa ajarannya nih ajaran apa nih gitu dan pada akhirnya juga mereka yang tadinya 20an mereka udah mulai 27 udah pengen menikah mereka pengen gue yang nikahin jadi untuk kebutuhan mereka akhirnya mereka maksudnya bini gue tolong gak marah saya yang nikahin enggak dong enggak 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 gue yang berkatiin gitu oh ya akhirnya kita karena kebutuhan anak-anak itu akhirnya yaudahlah ini jadi gereja aja supaya mereka juga punya rumah yang jelas ya jelas tapi dari 40 orang itu ada yang lupa gak nama saya sejauh ini susah loh sejauh ini karena kita udah sejalan bareng 7 tahun tapi udah sejauh deket makanya 40 hafal sih makanya orang-orang yang udah di luar karena kan pas jadi gereja ada orang-orang yang sudah punya gereja lokal nah gue bilang mereka ini bisa jadi lu kalian tetap family ini bisa jadi suplemen tetap kalian tapi gue juga memerhatikan anak-anak yang gak bergereja nih tapi ibaratnya hari minggu juga sekarang hari minggu karena mereka yang pengen hari minggu tadinya gue mau hari sabtu cuman mereka bilang ah biar gereja banget kak udah kita hari minggu aja lah biar kita bener-bener tahu ini udah jadi gereja oh yaudah karena kebutuhan itu ya kita akhirnya hari minggu diminggukan gitu bener gak sih ketemu orang kayak salaman eh bro tapi namanya lupa siapa gitu pernah bro kan sister-bia F&B gitu kan pernah pernah sering banget baru pertama ya aku udah 3 kali oh sorry oh terburuan kau kurang besar lupa aku namanya susah bro ternyata bro ada yang ada yang di gereja kita ada tempat duduk-duduk sofa gitu kan ada yang duduk gitu ngeliatin gue mulu senyum-senyum gitu kan tapi pasti ada lah beberapa yang dulunya tuh mengidolakan lu lah kak dan akhirnya ketemu lu sebagai pendeta kayaknya enggak gak ada experience baru lah pasti ada lah emang ada semoga ada ya ada berarti gak ada yang pernah ngomong gue berharap ada sih gue berharap ada lah tolong lah gak ada gak tau juga ya gue gue nge-nya sistem ini sebetulnya lumayan bagus adalah jadi sebetulnya kita punya ada mutual juga kan orang ini lumayan tidak agak unik lah agak aneh lah maksudnya gue juga agak males kalau ngobrol sama dia tapi di rang gue lembadoi maksudnya mau ngobrol gitu siapa? ada jangkau kesebut namanya siapa? ke gue? iya iya ada oke oke nah iya kena friendship evangelism kayak gitu jadi gue by hubungan karena kalau anak-anak sekarang gue rasa ya bener-bener kalau lo langsung suruh ke gereja gak mau mereka apa untungnya buat gue nanti gue diomel-omelin apalagi gue di farang-farangnya ditegur tapi kalau lewat hubungan tuh mereka ngerasa ditegur juga itu bukan sesuatu yang buat mereka menyakitkan tapi kayaknya kalau sistemnya friendship evangelism ini musuh terbesarnya itu biasanya pasangan kalau gitu pasangannya bagaimana? maksudnya lu perhatikan dia mulu gue gimana nih gue nih si ah istri gue iya nyindian mulu gue capek kali awalnya begitu awalnya begitu istri gue tuh bukan tipe bukan tipe gembala lah ya dia memang orangnya sangat dominan dia orangnya sangat dominan dan sangat cermat jadi dia sangat penuh dengan perhitungan tapi pas kita sama-sama bangun ini dia ngerasa banyak anak-anak juga yang datang ke dia dan disitu mulai muncul tuh jiwa-jiwa pengembala getarannya bahkan gue rasa anak-anak tuh sekarang bilang Kamarsya gembalanya Cisinta aja lah istri gue malah lebih lebih care justru bro lebih care sama mereka oh jiwa keibuannya tuh keluar jiwa keibuannya keluar iya jadi lebih care si ini gimana ya kabarnya ya dia lagi ada masalah di kantornya kenapa ya gimana ya dia lebih lebih care ke mereka makanya anak-anak yang deket sama gue bilang Kak Cinta kayaknya sekarang lebih gembala dari Kamarsya biasanya kalau Kamarsya kan deketin yang kaya-kaya doang kan oh iya tolong lah jatuhnya keluar lagi iya juga ya iya juga aduh aduh kayak makanya tapi menarik ya pasangan itu awalnya Sinta juga ngerasa aduh kok hidup gue udah gak ada privacy nih karena anak-anak datang setengah 2 pagi jam 6 pagi setengah 2 pagi jam 6 pagi 6 pagi belum mau kuliah dateng sesuatu ya nah akhirnya dia ngerasa aduh kok gue gak ada privacy banget sih tapi setelah dijalanin dan keliatan buahnya jadi orang yang mau bunuh diri gak jadi orang yang dari LGBT sembuh orang yang hancur keluarganya tiba-tiba dipulihkan itu buat dia oh hebat ya Tuhan ya bisa bisa merubah orang-orang yang buat kita gak bisa berubah gitu dan itu akhirnya dia mulai mulai merasa bahwa kehadirannya juga sangat dibutuhkan buat adik-adik yang kita bina gitu berarti sampe detik ini rumah kamarnya juga tetep terbuka buat siapapun yang mau curhat jam berapapun juga iya tetep masih sama masih sama kenapa lo mau? tapi ya buji Tuhan bonggil aja sampe sekarang loh sampe sekarang tapi ya sekarang buji Tuhan udah disentul jauh sengaja tingginya jauh-jauh mereka mikir kenapa gue nih gitu bro gue curhat kalo sama dia sebelum nyampe udah kelar masalah gue iya 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 mereka merenung di kereta dia selesai putar balik bro oh itu trik lo ya iya 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 kalau dulu gue masih dipancoran tinggalnya bro oh masih sentral sentral jadi dateng terus kak gue udah dibawa kak gue udah dibawa gue udah dibawa kak gue udah dibawa aja ya sekarang harus dihancang mana warin iya 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 gak di kesini gak di punya masalah kabur bagus iya smooth kan bro smooth tapi kak pertanyaan tadi dari gue kawantre punya impiannya sendiri dengan Arsia harus seperti apa ini ini yang kita pilih ini yang kita pilih apa megachurch kan ya jelas jelas wah silahkan silahkan kalau kak Marsha kira-kira Casey tuh mau jadi gereja apa megachurch kan atau bakal tetep kecil seperti ini gue pengen Casey tuh jadi gereja yang sehat yang berpusat pada Injil sadah maksudnya gini gue gak anti sama megachurch sama sekali gue gak anti sama megachurch mungkin ada juga panggilan mereka yang megachurch tapi buat gue gereja yang sehat buat gue adalah gue tau kapasitas gue gue tau kapasitas anak-anak mentok-mentok satu gereja itu paling paling mentok 250 untuk supaya family-nya masih bisa kenal satu sama lain masih bisa ngerasa homie ngerasa kenal dan satu sama lainnya setelah itu kalau misalnya lebih gue lebih baik orang rintis gereja baru buat gue dengan nama Casey juga terserah mau nama Casey mau nama yang lain kalau kita juga bisa berjajarin gitu entah dia bisa kak gue pengen under law ya it's okay kalau dia mau buat sendiri ya buat aja sendiri it's okay buat gue yang pasti gereja ini gereja saya buat gue gereja yang buat gue kapasitas mentoknya buat gue nih ya 250 lo akan limit di 250 250 toh kalaupun nanti misalnya udah ada 250 rintis lagi rintis lagi rintis lagi terus tiba-tiba kita yuk kita bikin apa gitu sama-sama natalan bareng wah harusnya kan seru ya jadi seru banget ya tapi ya mereka kenal satu sama lain di gereja itu itu sih yang gue rinduin sebetulnya rintis gereja perjalanan panjang sih kak perjalanan panjang masih 40 kan tapi followersnya 52 ribu followersnya 52 ribu tadi saya cek jadi harusnya ya gak lama lah itulah mau join depan kembalanya ada transfer rate-nya aja kita masih siap lah kalau yang cocok kita beranggap karena sejujurnya kita tuh disini jarang banget ngebahas hal-hal yang lebih maksudnya lebih kayak kesaksian nih jatuhnya sebetulnya ya itu jarang banget ngebahas itu agak gak suka bahkan sebetulnya karena terlalu ya kalau kesaksian template-nya adalah orang yang tadi jatuh ujung-ujungnya bakal udah menang maksudnya tapi gue hari ini enjoy sih gue menikmati maksudnya lo gak menikmati dengan iya kalau dikat juga pasti ini iya banget gue capek gue gitu gue sensor lagi sensor aja udah ini sensor maksudnya gue happy baru kali ini gue denger orang cerita happy gak kayak apa sih ini orang kayak menonjolkan diri sendiri yang saya-saya-saya karena kamar saya ada end point-nya bikin gereja iya kalau gue ngomongan-ngomong lagi sensor lagi capek lagi capek lagi terima kasih kemarin sih mau buat apa lagi nanti mungkin ada program apa lagi apa kalau gue misalnya kesana gue sebagai jimat tuh expect apa di gereja itu ya gak expect gak usah expect apa-apa ya jangan expect apa-apa lah nanti kecewa jadi ya santai-santai aja santai-santai aja iya 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 kalau nanti kalian lihat teman super juangan bagaimana nih gimana ini kan cukup beda nih kalau nanti cara lainnya cukup beda ya tapi sama-sama melelahkan nih jalurnya saya sih selalu tadi udah ngoprogen sama dia selalu juga ya bagaimana dia ngebangun dari awal dengar ceritanya kayak tadi memang ngebangun gereja tuh gak gak gampang church builder itu menurut bahkan tadi saya sharing kan menurut salah satu artikel yang saya baca merupakan gembala itu termasuk top 5 profesi yang bikin stres banget termasuk profesi karena singgungannya kan banyak banget ya baik sebagai mesti mimpin gereja lah mesti mingkirin isi konten dalamnya mesti urusan sama orang-orang oh iya 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 urusin keuangan lah urusin masakan matang atau enggak lah oh makanya setelah selisih biasanya selingkuh ya makanya ya pura-pura ngambil penumpang grep bukan kuase maksudnya orang-orang bukan kuase beda-beda orangnya kan makan duit jemaat bukan selingkuh mari kita tetep dalam doa bener-bener setuju setuju apalagi kita berdua juga kurang lebih kan jemaatnya mirip ya demografinya yang biasanya kata orang tuh ngapain ngurusin anak muda anak muda tuh gak ada duitnya tapi hatinya beliau kan sama ya dengan maksudnya Raja Waleces punya demografi sama ya berarti kita melihat ada sesuatu di generasi muda yang perlu kita jawab gitu nah dari visi itu kita bagerak dan memang sisanya ya terserah Tuhan kita makan apa aja kadang-kadang kita bingung dulunya ya kalau udah berjalan sekarang ya let's see deh ini namanya generasi eksodus keluaran keluaran semua kita sampe batuk sabar ya tapi ya ini sebagai temen seperjuangan ya kita maksudnya bersama-sama melihat satu ada karena generasi muda ini bener-bener memang treatmentnya beda gitu gak bisa dengan model gereja yang zaman dulu menurut saya tadi makanya metodenya kan friendship evangelism gitu memang lebih bisa dateng sebagai temen bukan sebagai ya seperti gereja dulu-dulu tuh gimana gitu ya pasti kenapa kita sebagai gereja-gereja kecil ini kenapa kita gak melakukan kolaborasi gak? kayaknya belum ada tuh gereja berkolab-kolab gitu kan kenapa kita gak menjadi pionir sebagai yang bisa mengkolaborasikan gereja-gereja kecil ini? justru itu itu harus dimulai dari kita bro dari pelayanan anak-anak yang sekarang nih angkatan gue sama dia itu harus dimulai dari kita kolaborasi ini nah itu yang lagi kita buat sebetulnya semua denominasi apapun juga kita ada pelayanan namanya stand out generation memang itu untuk yud sebetulnya untuk yud di Jabodetabek baru kita mulai nah sekarang menurut gue waktunya karena jiwa terlalu banyak untuk kita jangkau ya gue rasa ini waktunya gereja-gereja untuk gak saing-saingan lagi tapi untuk sayang-sayangan satu sama lain oh maksud lu emang gereja-gereja pada saingan? iya oh iya ada-ada saing-saingan gue ke luar kota banyak banget cerita tentang wah ini baru buka aduh sekarang jemaat dibawa jadi kayak mengklaim jemaatnya mereka gitu loh nah itu harus dimulai dari kita eh bro ya makanya ayo kita bikin program bareng dong kok sama Casey dong eh kita nanti mau ada off-air mau ada off-air acara off-air oh iya mau ikutan gak? tergantung pasti juga berhitungan tolong lah ayo ayo dong gue semangat banget kalau untuk berjajari ma ayo 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 tolong lah iya bener juga iya 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 bener-bener oke tapi thank you Kak Marsha thank you thank you how hard untuk kita bikin gereja mungkin gereja-gereja kayak Kak Marsha yang mungkin akan survive di masa-masa kita nanti seumuran lu kali kaya iya mungkin ya lo tau lagi mungkin ya karena gereja besar kayaknya udah mulai obsolete gue ngeliatnya banyak yang udah boring gitu generasi-generasi barunya akhirnya milih gereja-gereja yang lebih intim segala macem kan betul iya 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 karena beda generasi aja ya iya beda generasi aja sih memang iya iya thank you thank you thank you banget semoga ada yang nonton nanti kalau yang deket kuningan bisa ke gereja Kak Marsha ya cuman kalau mau curhat ya musikin deket sentul ya kalau enggak bener-bener ngeburu cap iya 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 bener-bener ngeburu oke sampai jumpa di breptalk berikutnya bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax